Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan saya Bini Ramdadi di channel Bini Info Guys, saat ini saya lagi stay di Mercury Chicken di Jakarta Nah, buat tau kayak apa suasananya Jangan lupa untuk simak video ini sampai habis Nah guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan check it out Guys, setelah 3 jam perjalanan naik kereta dari Bandung ke Stasiun Gambir Akhirnya saya naik taksi online menuju ke kawasan Cikini Agak surprise juga nih, udah lama banget gak lewat kawasan ini Dan ternyata sekarang berubah banyak Gak cuma area pedestriannya ya Toko-tokonya juga banyak yang udah ganti Dan ini juga termasuk Taman Ismail Marjuki Berubah pisan, berubah banget Termasuk di area sekitarnya ya Udah banyak apartemen dan gedung-gedung tinggi lainnya Dan sekarang kita udah sampai di Mercury Hotel Cikini, Jakarta Di sini saya akan nginep bareng banyak teman-teman ya Kebetulan lagi ada project dari Pusat Perbukuan Nasional Oke guys, karena sekarang saya gak reservasi tabuking Kuncinya udah dikasih Langsung aja saya akan menuju ke kamar Di sini harus nge-tap untuk ke lantai yang kita tuju ya Kartu aksesnya jangan hilang Nah ini dia lorong menuju kamar tempat saya menginap Di lantai, lantai 7, apa 8 tadi? Ya, di sini lantai 7, tepatnya 7, 15 ya guys Ini dia kamarnya Dan kita denger dulu bunyinya Nah ini dia kamarnya guys Tempat tidur, jendela, bantal Kayaknya tertata rapi ya Agak-agak kusut sih bagian bawahnya Kayak buru-buru ngeberesin Pas mau cek ini ini Kirain udah rapi banget Tapi ternyata kasurnya masih agak Ya kusut-kusut gitu ya Mungkin tamunya lagi padat Dan ini agak buru-buru ngeberesinnya Tapi saya suka nih luas dan masih ada ruang buat sholat ya Yang penting itu Dan ini dia lemarinya di dekat pintu Kita lihat ya di dalamnya ada apa aja guys Oke ternyata ya seperti biasa ada hanger Ada cup stock ya Beberapa binji Kemudian ini ada center Mungkin kalau kalian mau main center-centeran Digelapin dulu kamarnya ya Dan tentu saja di bagian ini Juga kalian bisa melihat Atau mendapatkan slippers ya Slippernya warna putih Standar dari grupnya Nerkure ya Kemudian di atas Bagian yang sisi satunya itu Ada bantal cadangan Tapi jarang saya pakai juga sih Kemudian disini ada Buat minum ya Ada gelas Ada ini ketel listrik Kemudian juga ada dua botol Ini yang harus bayar ya guys Karena disini airnya tuh isi ulang Jadi harus keluar Nah ini ada teh Ada pergulaan dan perkopian Di bagian bawahnya tuh Ada ini Sep deposit box ya Jadi ada berangkas Kecil sih Gak gede Dan di bagian bawahnya Lagi ada kulkas Jadi kalau kalian suka Beli minuman Soft drink gitu ya Bisa disimpan disini Nah guys Sekarang kita lihat Ke sebelahnya Di seberangnya ya Di seberangnya tuh ada Kacat Atau cermin OTD Dan juga ada rak Buat simpan Perabotan Yang kalian bawa Dari rumah Terutama koper Nah Kita lihat lagi Sekilas Gimana menurut teman-teman Ruangannya Oke ya Saya suka Di bagian ini Disini ada TV TV nya sih Gak saya nyalain Kemudian itu remote nya ya guys Dan ada tempat sampah Serta Ini tuh areanya Bisa buat kerja gitu loh guys Apalagi ada lampu baca Yang enakkan Lampu kerja mungkin ya Kemudian cermin nya Ini lucu banget Aksen nya tuh khas gitu ya Gak asal kotak-kotak Tapi dibuat bundar Dan Ya saya cobain dulu ya Di Dimana rasanya Duduk disini Sebelum nanti Saya benar-benar kerja Nah oke Kursi nya juga Sangat ergonomis ya Kayaknya Cutok buat saya Nah guys Kalau urusan perbantalan Disini ada 6 jumlahnya Termasuk bantal kecil Dan menurut saya sih Bantal-bantalnya Cukup oke Empuk Dan Bisa Bisa dipakai Semua gitu ya Sedangkan Di sisi tempat tidur Ada nakas Telepon Lampu Tidur Dan juga Yang Agak berbeda Sedikit dari hotel Kebanyakan Adalah ada Jam waker ya Kalau buat saya sih Ini Lebih kayak hiasan Karena lebih percaya Sama dengan HP ya Jadi alarm di HP Lebih pas buat saya Oke Sekarang kita pindah Ke kamar mandinya Ini loh guys Kamar mandinya Tepatnya sih Bagian wastafelnya Disini juga ada amenities Sabun Sour cap Terus ada Jarum buat Masang benang Kalau ada yang copot Ya Dan juga disini Ada tisu Ada hair dryer Penting banget Karena saya niatnya Mau berenang Wastafel dan Kucuran airnya Ya menurut saya Pas dan Nggak menggenang Di bagian wastafelnya Di sebelahnya itu Ada Kloset duduk Dan terus aja Ada Apa ya Jet Plus gitu ya Buat Buat cebok Kemudian disini Adalah bagian Sournya Sournya Saya suka ya Karena selain Yang di atas Yang portable Juga di bagian Bawahnya itu Ada Buat budu Guys Tuh Ya Dan di sampingnya Ada dispenser Buat sampo Dan sabun Nah Kalau kalian malu Karena Sekabar dengan teman Misalnya Kalian bisa tutup Dan ini juga ada Tali jemuran ya guys Nah kita lihat nih Ini nih Favorit saya Keran di bawah Jadi Saya itu Kalau Keran Nggak ada di bawah Gitu Kalau wudu kan Pakai sahara Atas suka Nyiprat-nyiprat Nggak nyaman aja Kalau ini enak Nah Gimana guys Gimana Komentar kalian Tentak Kamar mandi Dan toiletnya Sekarang Bagian jendela Viewnya Kayak apa ya guys Penasaran Nggak sama Viewnya Kelihatan kan Tentang masalah Ini udah senja ya Dan kelihatan Di depan Kamar ini Ada rel kereta Dan Saya suka banget Karena Bisa nonton kereta Ya Dan setelah itu Kita Lihat Kerutop Di satu lantai Di atas Lantai kamar saya Di lantai Sembilan Berarti Eh Delapan Nah ini dia Handuk-handuknya Perhandukan Cuman Kayaknya Di luarnya Lagi Hujan Jadi saya Nggak akan Liatin di luar Dulu Besok pagi aja Sekarang kita Lihat ruang Gymnya ya guys Ini dia Ruang gymnya Nggak seberapa Luas Tapi juga Nggak sempit-sempit Amat Apalagi pakai Cermin kayak gitu Dan Saya cobain Beberapa Alatnya Disini Ternyata Berfungsi dengan Baik Dan oke lah ya Hari pertama Saya tidur Di malam hari itu Rasanya Nyenyak aja sih Biasanya kan Agak kurangnya Kalau di hotel ya Dan paginya Langsung Saya bisa Fresh Melihat ke atas Rooftop lagi Buat memantau Apakah saya bisa Berenang Sepagi ini Ini sekitar Jam 6 Kurang Jam 6 lah Dan kelihatan Pemandangan dari Rooftopnya Keren banget Ini area Cikini Menteng Gundang Diam Mungkin ya Tapi yang jelas Kelihatan banget Kalau dari Bagian Rooftopnya Ini Sampai itu Apartemen Yang disamping Tim Juga kelihatan Keren banget Cuman masih Dibersihkan Jadi saya Nggak bisa Berenang ya Guys Belum saatnya Karena udah Dibersihkan pun Kan harus ada Diukur PH Dan segala macam-macamnya Nah Karena belum Bisa berenang Gimana kalau Sarapan aja dulu Ini dia Tempat Sarapannya Restornya ada Di Lobby ya Jadi di Lantai depan itu Ketika kita Masuk ke Lobby Itu langsung ada Restoran dan Front office Restornya lumayan Luas Untuk Ukuran hotel Yang Nggak terlalu Besar ya Merkur Biasanya Gede-gede Yang ini Sebenarnya Menurut saya Sedang-sedang aja Tapi restornya Tetap luas Dan kita Lihat juga Gimana menu-menunya Kalau saya sih Recommended banget Semua masakan Atau hidangan Di Merkur Apalagi Merkur Seperti ini Jadi Nggak ada yang Nggak Pengen Dimakan Cuman Karena saya Harus jaga Kesehatan Nggak semua juga Harus dimakan Palingan Saya Ngambilnya Seperti ini Kopi Kopi Atau Paling juga Roti Yuk kita Intip ya Yang lainnya Kayak apa sih Menunya So Tepenem Mais Tepenem 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 selamat menikmati 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 Karena saya udah ganti baju renang dan saya icip-icip dulu renang. Tadi sebenarnya sih mas-masnya yang jegalnya bilang belum boleh. Karena baru diukur pH-nya tapi saya oke-oke aja. Dan memang bukan soal pH aja. Ternyata airnya juga belum penuh-penuh banget. Jadi berenangnya tuh cetek gitu loh. Jadi nggak bisa terlalu barbar. Yang penting gerak-gerak dikit lah ya. Bakar kalori gitu daripada nggak. Biar nanti pas lagi kerjanya juga enakkan gitu. Kalau udah kita olahraga atau gerak-gerak dikit ya. Saya mau nunjukin ini kamar bilasnya ya. Jadi di deket kamar belakang tuh ada kamar bilas. Satu buat showerannya sekalian ganti baju. Satunya lagi ada toilet. Kalau menurut saya ini walaupun kecil tapi bersih. Berfungsi lah ya. Karena disini juga mungkin nggak ada yang berenang terlalu banyak. Nah ini adalah sudut yang paling saya suka. Sudut sambil nontonin kereta dengan berbagai pose. Nah guys gimana suasana malam disini? Suasana malam di Cik ini udah pasti rame banget. Bahkan mau nyebrang jalan aja susah banget. Dan disini tuh banyak banget pilihan kulinernya. Mau yang modern, tradisional, mau dessert, makanan berat. Tapi saya pilih ini. Roti tan ek cowan. Dan kebetulan saya pengen makan roti gambang udah lama banget. Oke guys setelah 2 malam saatnya sekarang check out. Dan saya review sedikit aja ya. Pokoknya kalian nggak akan kecewa ya. Kalau staycation atau ya pokoknya kesini deh. Di Mercure Skinny Jakarta saya aja merasa puas banget. Dari semua unsur. Terutama karena letaknya yang strategis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax